Boleh, nanti aja tayangannya ada deh pokoknya, pasti rame ya. Kiss U TV. Iya, dimana? Ama-ama Kiss U TV, Kiss U Channel. Iya, Kiss U TV. Wendy nanya kenapa gue gak diajak. Oh kalau dia beda spesial sendiri ntar. Beda lah. Udah janjian sama Wendy. Jelek aja lu pikirannya lu sama orang lu. Enggak, lu sama Denny ya? Eh, sama Denny apa sama Narji? Narji. Enggak, sama Narji udah gak teguran. Sama Denny ya. Sama Denny. Sama Denny. Sama Denny ya lu. Orang gak kenapa-napa. Terus akhir, nah tiba-tiba kamu tau itu akhirnya. Akhirnya jadi trending, kamu memang pas liat apa dikasih tau lagi? Memang Syakir, mungkin ya ketika pas rekaman juga Syakir ya gak asal rekaman. Syakir waktu itu juga Syakir doain juga ya kan. Rasulullah Syakir doain Siti Aisyah juga. Maksudnya Syakir kirimin dulu Fatihah gitu-gitu. Supaya sopan ya kan. Minta izin juga akhirnya yaudah. Fatihahin Rasulullah sama Siti Aisyah. Kemudian baru rekaman tuh. Rekaman juga Syakir hayatin juga kan. Kisah cinta yang luar biasa itu kan. Terus kemudian yaudah pas besoknya pas nge-upload tuh iseng-iseng aja gitu. Semoga trending nih gitu ya. Soalnya kan kayak disitu Syakir udah ngeliat bau-bau trending gitu. Bau-bau trending satu sih enggak, tapi minimal masuk gitu. Karena kan sebelumnya udah pernah masuk trending. Ada yang ngasih tau? Ada yang ngasih tau apa? Nah temen akhirnya tuh pas bangun tidur besoknya. Eh kir trending kir trending gitu akhirnya yaudah. Kalau aku nggak masuk trending malah ditelepon sama keke. YouTube lu kalah sama gue kayak keke gitu. Oh iya udah nggak apa-apa. Keke nomor satu. Keke nomor satu ya. Keke ngalu suruh ke rumah nih durin Thalia. Oke. Nah Syakir ini akhirnya menjadi perhatian publik dalam khususnya di musik Indonesia gitu. Syakir, apa planning ke depan sih sebenarnya? Memang kamu bergenre yang sama untuk mengeluarkan single berikutnya atau seperti apa? Kalau sebenarnya ke depan itu ya sejalannya aja ya. Tapi pengennya sih juga terlalu religi juga enggak. Tetap bisa masuk ke kalangan kaulah muda gitu. Tapi minimal positif lah gitu. Tapi kamu tuh punya sempet bikin single atau punya album gak sih? Terserah orang kalau mau punya single sama album. Terserah dong. Kadang-kadang. Lu kalau ngomong hati-hati udah akan disurakin kenceng banget soalnya surakan. Kan gue pengen ada yang gue tanya, gue pengen tau. Karena kan gue sebelum lagunya Aisyah gue gak tau dia. Jujur aja. Gue gak tau-tau-tau dia ujuk-ujuk ada nongol gitu. Kalau gue makan dari kapan tau udah artis. Kalau gue makan. Dari tahun 2000. Gak boleh sombong. Lah bukan sombong itu mah ternyataan. Gue artis dari dulu. Dari tahun 2000 gue udah ngetop. Udah ngetop? Udah. Apa aja filmnya? Semua ngondek. Semua pokoknya. Tapi udah ada dulu. Gak banyak. Gak banyak saingannya. Gak banyak saingannya pas gue kenal dia. Langsung banyak saingannya. Langsung lebar. Udah gak usah takut. Kita liat artikel dia. Kita liat artikel ini. Pesona Syakir Daulah yang membuat para wanita jatuh hati. Banyak gak sih yang flirting-flirting ke Syakir gitu. Lumayan ya. Lumayan. Ya awalnya sih juga risih sih enggak. Tapi ya lebih. Oh berarti udah lebih dikenal nih. Harus lebih oke lagi dari etika segala macem. Jadi kalau dulu kan mungkin masih aman-aman aja gitu ya kan. Kemana-mana juga aman. Kemana-mana sih aman. Kalau sekarang kan harus lebih ngejaga gitu. Kadang. Kadang kalau kita beli. Apa gitu ya. Beli apa aja gitu. Pakai motor ke warung depan gitu. Ntar ada motor yang ngikutin juga tuh gitu. Oh begal. Itu berarti begal kali ya. Bukan. Bukan. Cawa yang ngikutin. Gak tau. 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 Gak tau.